Jadi sekali lagi, tahun, waktu itu bukan satu-satunya ukuran, bukan satu-satunya patokan. Tanaman pasti umur sekian, besarnya harus sekian. Kemudian yang kelima, kekurangan air. Kalau kekurangan air, tanaman juga bisa mati, sobat. Karena nutrisi yang dihisap oleh tanaman itu pasti bercampur dengan air. Kalau nggak ada air, dia mau hisap bagaimana? Nggak bisa. Nah kemarin ada pertanyaan, mas itu di kebunnya Sampean, penyiramannya bagaimana? Terus terang, sobat, saya di kebun ini tidak pernah nyiram, saya hanya mengandalkan air hujan. Kenapa? Di daerah kami, di Kabupaten Luwut Timur ini khususnya, itu termasuk daerah yang cuacanya tidak jelas. Sobat bisa cek di situsnya BMKG, itu ada beberapa daerah yang warnanya putih, itu daerah yang tidak jelas. Tidak jelas bagaimana? Perbedaan cuaca antara musim kemarau dan musim hujan itu tidak jelas. Jadi di sini, sobat, di daerah kami, walaupun kemarau itu tetap ada hujan. Seminggu sekali, Alhamdulillah, ada hujan. Walaupun musim kemarau. Bahkan musim hujan pun juga masih ada panas. Jadi di sini daerah yang tidak jelas. Tapi kami bersyukur, Alhamdulillah, dengan demikian saya tidak terlalu menyiram tanaman yang ada di kebun. Hanya saya mempelajari cuaca, kapan musim hujan. Jadi begitu masuk musim hujan, seperti bulan-bulan sekarang ini, saya banyak menanam. Kenapa? Supaya tidak nyiram. Tapi kalau pas musimnya lagi kemarau, saya stop dulu menanam. Cukup perawatan saja. Kalau di daerah-daerah lain, mungkin kalau nanam di kebun yang gunung seperti ini, di puncak sana harus ada tandon airnya. Harus disiram gitu ya setiap berapa minggu sekali. Itu bedanya daerah kami dengan daerah lain, sobat. Kemudian yang keenam, kebanyakan air atau tergenang air. Seperti misalkan lahan sobat itu rendah atau dekat sawah atau dekat dengan sungai, tergenang air. Itu juga perakarannya bisa busuk karena kebanyakan air atau tergenang air. Solusinya bagaimana? Kalau lahan rendah, sobat bisa tanam dengan gundukan, dibikin gundukan, atau sobat buatkan parit-parit untuk aliran air supaya lahan yang ditanami tadi, airnya itu tuntas, cepat meresap, cepat lewat ya. Tidak tergenang di situ. Kemudian yang ketujuh, kekurangan sinar matahari. Nah ini sobat, sinar matahari itu bagi tanaman adalah energinya ya, ibarat kompor itu apinya. Kalau tidak ada matahari yang menyinari, maka tanaman juga akan lambat pertumbuhannya. Apa penyebab kurang sinar matahari? Mungkin ada pohon besar di dekatnya atau terhalang tembok, atau terhalang gunung, terhalang bangunan. Itu banyak faktor yang menyebabkan kekurangan sinar matahari. Yang jelas kalau kurang sinar, tanaman pasti pertumbuhannya akan kerdil atau lambat. Kemudian yang kedelapan, pohonnya berdekatan dengan pohon besar atau pohon yang ukurannya sama. Walaupun tidak ternaungi sinar matahari, tetapi bagian perakaran ini kita tidak tahu sobat. Bisa-bisa makanannya saling berebut di dalam tanah. Ini juga menyebabkan tanaman kita pertumbuhannya lambat. Yang ke sembilan, banyak gulma-gulma atau rumput-rumput liar di sekitarnya. Nah, ini rumput-rumput sobat kalau tidak dibersihkan, itu juga menyedot, menghisap pupuk. Sehingga tanamannya bisa-bisa kalah. Kalau rumputnya tidak cepat dicabut, nanti makanannya di situ habis, dimakan oleh rumput. Nah, kalau sobat mencabut rumput-rumput liar yang ada di sekitar pohon sobat, itu rumputnya tidak usah dibuang jauh-jauh. Cukup ditumpuk saja di situ. Satu, sebagai mulsa, penutup supaya bibit-bibit rumput, biji-biji rumput tidak tumbuh. Yang kedua, nanti kalau rumput ini busuk, sudah lapuk, dia akan menjadi pupuk kembali. Akan gantian tanamannya yang akan menghisapnya. Kemudian yang ke sepuluh, yang ke sepuluh itu dari faktor bibitnya. Mungkin bibitnya yang kurang bagus. Jadi sobat kalau nanam, jangan langsung salahkan bibitnya. Bibit itu faktor ke sepuluh sobat. Nanti bilang bibitnya ini jelek. Wah, ini gara-gara bibitnya jelek. Padahal sobat sendiri yang rawat tidak benar. Karena tanaman itu, sobat, tergantung kita yang merawat. Kalau kita rawatnya benar, bagus. Insya Allah, pertumbuhannya juga akan bagus. Jadi sobat, tidak usah heran. Misalkan, seperti kemarin, saya tunjukkan video pohon alpukat yang umurnya 2 tahun. Sobat tidak percaya. Wah, masa 2 tahun sebesar itu? Ya, jangan langsung memfonis begitu dong. Lihat dulu kondisi tanahnya bagaimana, kondisi airnya bagaimana, sinar mataharinya bagaimana. Sama enggak perawatannya. Kalau perawatannya beda, ya hasilnya pasti beda. Jadi sekali lagi, tahun, waktu itu bukan satu-satunya ukuran. Bukan satu-satunya patokan. Tanaman pasti umur sekian, besarnya harus sekian. Sama-sama 2 tahun, pertumbuhannya bisa saja beda. Karena beda kondisi, beda perawatan. 10 faktor tadilah penyebabnya. Seperti pohon durian juga yang di belakang saya ini. Ini pohon durian, sobat. Saya tanam dari ukuran 80 cm. Umurnya sekarang 1 tahun 3 bulan. Saya tanam bulan 9 tahun 2020. Sampai sekarang bulan 12, 9, 10, 11, 12. Berarti 1 tahun 3 bulan. Besarnya sudah seperti ini. Sobat mau percaya ya silahkan. Tidak percaya juga silahkan. Tapi tanaman saya tidak semuanya seperti ini, sobat. Yang kerdil, yang lambat juga ada. Nanti kita kasih lihat contohnya. Yang lambat, yang kerdil seperti apa dan penyebabnya apa. Akan saya kasih lihat contohnya. Nah ini, sobat. Ini umurnya sama dengan yang tadi. Kenapa pertumbuhannya lambat? Nah ini, sobat. Di sebelahnya ini ada pohon rambutan. Akarnya merebut makanan. Yang kedua, bagian atasnya juga kemarin menaungi. Ya kalau kita mau rawat duriannya, maka harus korbankan pohon rambutan ini. Ini kemarin sudah sebagian ditebang, sudah dipotong-potong ini. Yang menaungi bagian atas sudah ditebang. Dan ini pohonnya sudah dikupas juga ya. Ini mau dibunuh. Ini sobat. Saya korbankan pohon rambutan ini. Demi menghidupkan pohon duriannya supaya bagus. Kasian ini duriannya ini, kurus kerdil. Oke, sobat. Jadi itu tadi 10 faktor penyebab tanaman kita itu kurus, kerdil, lambat besar. Kalau tanaman lambat besar, otomatis juga akan lambat berbuah. Kalaupun kecil berbuah, kerdil berbuah, juga buahnya kurang maksimal. Demikianlah, sobat. Sekilas informasi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, silahkan diambil. Silahkan dipakai. Kalau tidak setuju, abaikan saja. Kalau sobat mau menambahi yang ke-11, ke-12, silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke? Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.